Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Jokowi dan empat kementerian meminta agar setiap desa dapat menjalankan program padat karya tunai desa yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Khususnya desa miskin dan marginal dengan program kegiatan yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah serta meningkatkan daya beli sehingga mengurangi kemiskinan. Sekaligus mendukung penurunan angka stunting, maka Kampung Morris Jaya Banjar Agung Tulang Bawang Lampung di awal tahun 2021 melaksanakan program tersebut dalam bentuk usaha produktif yang bergerak di bidang pertanian dengan melakukan usaha tani budidaya pisang kafendis. Kegiatan ini dikelola secara bersama-sama oleh Karang Taruna dan tujuh perwakilan anggota masyarakat dari rukun kampung yang ada di Kampung Morris Jaya. Dan sebagai jaminan pemasaran hasil produksi, maka pemerintah Kampung Morris Jaya bermitra dengan CV Ratu Buah Tanggamus Jaya. Kegiatan ini juga dibantu dalam bimbingan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Lampung ini sangat menarik antusias masyarakat selain PKT bisa mempekerjakan masyarakat secara bergotong royong dan upah pun dibayarkan. Menurut sananya hari ini juga pengiriman bibitnya untuk satu hektare budidaya pisang kapendis. Insya Allah yang dikelola semua, dikelola oleh dengan usawarah bersama, dikelola oleh tujuh husun, plus perwakilan dari pemuda, Selain itu, warga merasa lebih terasa kebersamaan serta memperarat hubungan emosional dan melalui PKT nantinya kampung juga mendapat pemasukan dari hasil panen pisang kapendis. Yang akan berdampak positif dalam menambah pemasukan PAD melalui badan usaha milik desa. Dari Banjaragung Tulang Bawang Lampung, Gentur Sumeidi, Andalasnet melaporkan.